Intro Detik-detik menjelang penutupan perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah Kamis Dinihari KPU Brebes Jawa Tengah menolak kontestan yang mendaftarkan diri untuk maju di Bilkada Brebes akibat berkas persyaratan yang tidak lengkap Pasangan Adi Setiawan dan Waidin ini diusung tiga parpol non-parlemen yaitu Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda Mereka datang menemui komisioner KPU Brebes untuk menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran Sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati Brebes di Bilkada serentak mendatang Namun sayangnya pasangan calon yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi di Bilkada Brebes melawan pasangan calon lainnya berkas pendaftarannya dikembalikan oleh KPU karena kurang lengkap Tidak hanya berkas pendaftaran yang kurang lengkap dan dikembalikan oleh KPU tetapi pasangan calon kandidat kepala daerah ini juga belum memenuhi syarat pendaftaran Parpol pengusung hanya memiliki suara sekitar 1,4% sementara syarat minimal calon kandidat harus diusung partai politik yang memiliki suara minimal 6,5% dari hasil pemilihan umum tahun 2024 yang lalu Tanda terima pengembalian pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Brebes tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 4 bulan September nah untuk kelengkapannya terlihatnya sudah menilai batas waktu jadi mohon sama-sama terima kasih jadi saya malam hari ini datang ke KPU Kabupaten Brebes yang pertama kita silaturahmi yang kedua kita menyerahkan atau menghantarkan berkas rekomendasi daripada teman-teman yang mereka sudah memberikan dukungan kepada kita itu adalah bukti pertanian jawaban kami ketika mereka partai politik atau gabungan partai politik sudah memberikan dukungan dan kita tetap taat pada aturan karena memang di BKPU 10 tahun 2024 itu menyatakan bahwa dukungan minimal 6,5% dan ketika masa perpanjangan ini sebetulnya bisa berubah komposisi akan tetapi karena peraturan teknisnya itu menganut sistem yang one in, one out dimana setelah masuk koalisinya kemudian keluar juga harus bersama-sama nah itu yang menyulitkan kami mendaftarkan pada pukul 10 setelah kita verifikasi ternyata ratanya belum ada hal berarti dikembalikan bu ditolak bu ya pendaftarannya bu ya dikembalikan dikembalikan yang jelas tidak diberikan iya dikembalikan karena data tidak lengkap itu kita kembalikan untuk melengkapi itu kan sampai pukul 25.59 nanti tidak mengunisir apa saja bu ya tidak mengunisir syarat bu ada beberapa dari syarat dukungan ya itu kan harus 6.5% jadi kita bersama-sama juga saya sudah bacakan kenapa data dikembalikan mereka hanya 3 partai ya berapa persen terus akumulasinya tidak sampai 6.5% yang pastinya ada 1,4% ada 1,42% iya bu berarti untuk pilkada ini ada berapa salon bu yang dipastikan bu kalau yang baru mencalonkan itu baru 1 tapi kan nanti untuk ditetapkan ini kan nanti tanggal 22 September ini kan kita harus verifikasi faktual dulu ijazahnya dan berkas-berkas yang lain seperti itu dengan ditutupnya masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah maka pilkada berbes dipastikan hanya akan ada 1 calon tunggal yaitu pasangan Paramita Widya Kusuma dan Wurja yang nantinya justru akan bersaing suara melawan Kota Kosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati